Halo guys kembali lagi bersama eBay Project dan disini ada lampu LED ya ini sudah mati seperti biasa lagi-lagi lampu LED ya ya karena mungkin sering mati lampu LED nya di rumah kalian juga banyak ya yang baru beberapa hari beli langsung mati ya dan yang garansi juga tetap sajalah tidak menjamin keawetan ya dan sekarang saya akan mencoba memperbaiki lampu LED nya menggunakan alat yang sederhana ya tidak menggunakan soler ya jadi kalian juga pasti punya alatnya di rumah ya dan ini saya coba buka dulu lampu LED nya dan tangannya lampu LED yang sudah mati itu ada titik hitam ya teman-teman atau bisa juga di kapasitornya yang kembung yang meletus di elko nya dan disini juga sama ya teman-teman ini lampu LED nya sudah terbakar hitam seperti ini ada titik hitam itu berarti lampunya mati ya atau terbakar nah sekarang yang kalian perlukan satu buah lilin ya seperti ini ini saya menggunakan lilin untuk melepas lampu LED nya ya dan simak baik-baik videonya teman-teman agar tidak gagal paham dan sekarang kita nyalakan dulu lilinnya menggunakan koreka seperti ini nah diamkan dulu sampai lilinnya benar-benar menyala ya teman-teman dan jika sudah benar-benar menyala kita akan lepas dulu ya ini apa PCB dari lampu LED nya seperti ini kita lepas dulu dan sekarang kita akan melepas lampu yang matinya ya Nah caranya cukup mudah sekali kalian cuma mengambil satu buah pinset saja dan langsung kita tempelkan kelilingnya seperti ini nah langsung terlepas ya teman-teman si lampu yang sudah matinya itu terlepas dari PCB nya jadi tinggal ditempelkan saja dan sekarang kita akan cari lampu yang masih bagus ya jadi cari dari lampu yang lain yang masih bagus yang masih menyala dan sama caranya untuk melepasnya kita tempelkan keliling seperti ini dan lalu kita angkat ya teman-teman nah ini sudah terangkat lalu kita pasang kembali ke bagian PCB lampu yang tadi ya yang mau diganti ya teman-teman seperti ini ditempelkan dan lalu kita bakar kembali di bagian bawah PCB nya ya diposisikan dulu nah ini terlepas ya teman-teman jadi harus posisinya benar-benar eh persisi ya Nah lalu kita tempelkan lagi bakar seperti ini jika masih belum menempel nah kita coba lagi seperti ini digoyang-goyang ini masih goyang ya teman-teman berarti belum menempel sempurna kita bakar kembali seperti ini nah ini sudah kayaknya sudah benar-benar menempel ya jika sudah benar-benar menempel kita diamkan sampai dingin dulu ya teman-teman jadi masih panas jangan langsung dicolok nanti takutnya ada masalah lainnya teman-teman nah ini sudah menempel dengan sempurna ya jika sudah benar-benar dingin kita pasang kembali dan kita akan coba tes ya nyalakan apakah kali ini berhasil atau tidak ya teman-teman nah ini ringnya matikan dulu kita singkirkan dulu ya dan sekarang kita akan coba kita colok ke listrik apakah berhasil atau tidak ya dengan cara seperti barusan Oke dan disini berhasil ya teman-teman ini sangat mantap sekali jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk memperbaiki lampu LED yang sudah mati ya jadi jangan dulu dibuang ya teman-teman dikumpulkan saja lampu LED yang sudah bisa mati ya jadi kalian bisa memperbaiki sendiri ya teman-teman lumayan kan tidak beli lagi lampu LED Hai Oke cara yang pertama sudah berhasil dan sekarang kita akan lanjut ke cara yang kedua ya teman-teman dan disini juga sama ya ini ada lampu terbakar seperti ini cara yang kedua ini sangat mudah sekali dan sangat simpel sekali ya teman-teman kalian cukup ambil satu buah pensil tulis seperti ini ya kalian juga bisa pinjam dulu dari anak kalian atau siapalah ya beli juga cuma seribu atau dua ribu rupiah ya teman-teman cukup murah sekali dan caranya seperti ini ya pertama-tama kalian buang dulu bagian atas lampu yang matinya ya teman-teman seperti ini nah kalian bisa menggunakan pisau atau benda tajam yang lainnya nah dibuang seperti ini jika sudah terbuang bagian atasnya nah seperti ini teman-teman bisa kalian perhatikan cara yang kedua kali ini saya tidak mengganti lampu LED nya melainkan saya akan menghidupkan lampu LED dengan menggunakan pensil tulis seperti ini ya caranya seperti berikut cuma digosok-gosok seperti ini ya nah gosok 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 terus digosok ya teman-teman sampai tebal ya dan jika kalian punya solder bisa langsung dicemper saja ya teman-teman jadi tidak perlu menggunakan alat tulis seperti ini ini kalau misalkan keadaan darurat saja ya mungkin malam-malam lampu tiba-tiba mati jadi kalian bisa lakukan cara seperti ini ya ini untuk keadaan darurat saja nah seperti ini ya dan jika lebih lebih bagusnya lagi itu diganti lampunya ya teman-teman agar lebih awet kembali ya dan bisa tahan lama kalau misalkan cara ini ya cara yang langsung di jumper atau cara menggunakan pensil seperti ini tanpa mengganti lampunya kemungkinan lampu akan mati kembali beberapa hari kemudian ya karena tegangannya itu lebih tinggi ya teman-teman jadi masalahnya nanti timbul akan kebakar lagi dari lampu yang lainnya jadi saya sarankan untuk mengganti lampunya ya teman-teman ini cara ini sebagai cara keadaan darurat saja ya atau kalian juga bisa menggantinya dengan cara yang ke satu tadi ya teman-teman cukup menggunakan dilinnya dipanaskan seperti yang cara yang tadi ya teman-teman oke dan sekarang ini kemungkinan sudah tebal ya kita akan coba tes nyalakan apakah berhasil cukup menggunakan pensil saja tidak diganti lampunya dan ini mantap ya teman-teman ini sudah menyala ya dan lampu sudah bisa digunakan kembali cukup menggunakan pensil saja digosok-gosok ini pensilnya ya teman-teman bebas mau menggunakan pensil merek apapun juga bisa ya oke selanjutnya kita pasang kembali tutupnya seperti ini kita nyalakan dicolok lagi ke listrik ya teman-teman nah ini sudah menyala dan lampu sudah bisa digunakan kembali ya sudah terang seperti saat kita membelinya teman-teman oke mungkin sekian video kali ini dan jika video kali ini sangat bermanfaat silahkan klik subscribe ya teman-teman dan ditunggu video-video yang lainnya sekian dan terima kasih